9 Star Hegemon Body Arts Season 522 Bahkan Tidak Ingin Hidup Dengan 1 Ledakan Longchen berhenti minum, kekuatan darah naga meletus, lingkaran cahaya berwarna darah meremas, kehampaan meledak, dan 8 pusaran runtuh, menampakkan sosok 8 lelaki tua. Uff enggak-engah Di bawah kemarahan Longchen, dia langsung meledakan darah naga dan mengendalikan kehampaan, memaksa 8 orang untuk muncul. Namun, ketika Longchen melihat bahwa 8 orang itu adalah pembangkit tenaga suci tingkat 9 pulsa, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Dengan kekuatan Longchen yang begitu kuat, tidak mungkin musuh mengirim hanya 8 orang suci surgawi dari 9 vena untuk menyerangnya, karena itu sama sekali tidak masuk akal. Meskipun 8 orang ini semuanya berasal dari klan pemburu kehidupan, serangan mereka sengit dan ganas, tetapi tidak mungkin membunuh Longchen dengan kekuatan seperti itu. Kedelapan orang ini membunuh Longchen, yang sama saja dengan mencari kematian. Pada saat identitas 8 orang terungkap, Longchen menginjak kehampaan, membayangkan hantu tak berujung, dan bergegas menuju Yu King Suan. Yu King Suan menekan penghalang dengan kedua tangan. Pada saat ini, tubuhnya terhubung ke penghalang, dan dia berada pada saat kritis. Jika dia menghindari serangan itu, mantranya akan terputus, dan usaha sebelumnya akan sia-sia. Yang paling penting adalah ketika mantra diinterupsi, energi dalam pesona bisa langsung tidak seimbang, menyebabkan pesona meledak berkeping-keping. Akibatnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati dalam pesona tersebut. Jelas, musuh mengharga ini dan melancarkan serangan, dan serangan ini tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Bahkan persepsi tajam Longchen gagal. Pada saat itu, Longchen tahu bahwa pembangkit tenaga listrik dari keluarga pemburu kehidupan datang ke lokasi yang ditentukan untuk melancarkan serangan melalui teleportasi. Dengan kata lain, orang-orang yang mengirim mereka ke sini mahir dalam seni ruang, dan hanya dengan cara ini mereka dapat menghindari persepsi Longchen. Melihat Yu King Xuan dalam bahaya, kepala Longchen bersenandung, dan pada saat itu, niat membunuhnya dengan cepat tersulut. Jelas, semua yang ada di sini ada dalam perhitungan musuh. Saat ini, Longchen Kong memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Kedua orang itu menembak satu demi satu. Dalam pandangan Longchen, ketiganya berada dalam satu baris, Longchen ingin membunuh mereka, dan kekuatan satu pukulan akan membunuh mereka bersama dengan Yu King Xuan. Jelas, orang yang membuat tata letak sangat pintar, dan setiap langkah dianggap no-brainer, dan tidak ada kelalaian. Seluruh pertempuran dipimpin oleh hidung. Pengawal terata emas. Pada saat ini, suara Bai Shishi datang dari medan perang luar. Krune emas tak berujung lahir dari kaki Yu King Xuan. Krune emas berubah menjadi kelopak dan membungkus Yu King Xuan dengan berat. Ledakan. Dua pedang tajam ditusuk pada terata emas. Terata emas meledak dan berubah menjadi bubuk emas, tetapi Yu King Xuan di dalam bubuk emas itu aman dan sehat. Dua yang menembak adalah dua kaisar setengah langkah. Wajah mereka ngeri saat ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa terata emas yang tidak mencolok itu benar-benar memblokir pukulan penuh dari mereka berdua. Bunuh dia. Dua kaisar setengah langkah melihat bahwa Longchen bergegas ke arahnya dengan niat membunuh yang tak terbatas. Bahkan Wan Dao berteriak karena niat membunuh itu. Mereka berteriak keras, dua pedang panjang, dan menikam Yu King Xuan lagi. Yu King Xuan menghadapi dua pedang tajam. Dia melihat sepasang mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya di bawah penghalang, merasakan bahwa penghalang akan segera diperbaiki. Jika dia menarik kekuatannya saat ini, semuanya akan gagal. Dia bergegas maju dengan Longchen, tetapi bagaimanapun juga, dia harus mengambil langkah di malam hari. Ekspresi kengganan muncul di matanya, tetapi tangannya tidak pernah meninggalkan penghalang. Dia tahu bahwa dia akan mati di bawah pedang mereka, tetapi penghalang itu akan diperbaiki pada saat dia meninggal. Orang akan hidup. Saya minta maaf. Yu King Xuan menatap Longchen, air mata perlahan mengaburkan matanya. Dia ingin hidup, dan hatinya penuh dengan kengganan, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa melihat begitu banyak orang mati dalam sekejap. Puff. Pada saat ini, cahaya pedang yang ganas menembus cahaya, menembus kehampaan, dan menghancurkan ribuan jalan. Salah satu lelaki tua itu dicincang menjadi bubuk oleh cahaya pedang. Itu Yue Zifeng di kejauhan. Ketika dia melihat pemandangan di sini, dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Menyemprot dengan liar, sarung tangan kiri terbang keluar, menusuk kepala orang kuat iblis itu, membunuhnya. Yue Zifeng membunuh salah satu kaisar setengah langkah dari klan pemburu kehidupan dengan satu pedang, sementara lelaki tua lainnya menikam Yu Qing Suan dengan pedang panjangnya. Off. Darah terciprat, tapi darah itu bukan dari Yu Qing Suan, tapi dari Bai Shishi. Pada saat kritis, serbuk teratai emas yang telah dihancurkan sebelumnya dengan cepat beredar, membentuk simbol yang aneh. Simbol itu berkedip, dan Bai Shishi di medan perang luar menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Yu Qing Suan, memblokirnya dengan tubuhnya. Dengan pedang yang pasti membunuh ini. Uisi. Yu Qing Suan mengeluarkan seruan yang menusuk hati, Bai Shishi membuka lengannya, pedang panjang menusuk dari punggungnya, dadanya menonjol, dan darah di ujung pedang perlahan menetes ke pakaian Yu Qing Suan. Mati. Long Chen meraung, dan suaranya seperti ledakan yang menggelegar. Dia menamparkan kepala lelaki tua itu dengan telapak tangan, dan kepala lelaki tua itu langsung dihancurkan oleh Long Chen. Serangan Long Chen telah mengunci lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu sama sekali tidak peduli dengan nyawanya sendiri, bahkan jika dia mati, dia masih akan menarik Yu Qing Suan. Dia tidak berniat untuk hidup ketika dia menikam pedang ini. Di bawah amarah Long Chen, dia masih harus tetap rasional, karena pedang panjang itu telah menembus tubuh Bai Shishi. Jika kekuatannya terlalu besar, itu akan diteruskan ke Bai Shishi. Pada puisi itu, Panggilan. Long Chen meraih tubuh tanpa kepala lelaki tua itu dan perlahan menariknya pergi. Pedang panjang meninggalkan tubuh Bai Shishi. Long Chen memeluk Bai Shishi dengan hati-hati, dan darah telah mewarnai jubah Long Chen menjadi merah. Bai Shishi terluka parah. Bai Xiaole, Ibu Bai Shishi, Bai Zhantang, Bai Letian, dan lainnya, tiba-tiba hati mereka terangkat. Tidak ada yang bisa menjamin. Ibu Bai Shishi sepucat kertas. Dia ingin bergegas untuk melihat luka putrinya, tetapi medan perang kacau, ada terlalu banyak musuh, dan legion darah naga tidak tahan tekanan. Semakin banyak gelombang mereka bekerja sama dengan pertempuran berdarah Dragon Blood Legion. Di bawah gangguan, mereka hampir ditusuk oleh tombak. Jika bukan karena Ibu Bai Xiaole, yang memindahkannya dengan teknik murid, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Uisi Long Chen memeluk Bai Shishi, suaranya bergetar, dan ada ketakutan di matanya. Long Chen takut, dia takut kehilangan Bai Shishi. Pada saat itu, dia memikirkan Yezikyu, pengalaman menyakitkan, dia tidak bisa mengambil itu untuk kedua kalinya. Bai Shishi memandang Long Chen. Meski wajahnya pucat dan tidak berdarah, ada senyum manis di sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Long Chen. Kamu sangat peduli padaku. Aku, aku sangat bahagia. Long Chen merasa bahwa kekuatan emas di Bai Shishi dengan cepat terkuras. Long Chen sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memberi Bai Shishi beberapa pil emas. Ketika kekuatan Bai Shishi tidak lagi hilang, Long Chen ini menghela nafas lega. Om. Pada saat ini, seluruh formasi bergetar hebat. Pemulihan formasi telah selesai. Yu Qingzuan memandang Bai Shishi dengan ekspresi tertekan. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa, dan air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Kakak jangan menangis, aku baik-baik saja. Bai Shishi menghibur Yu Qingzuan sambil tersenyum. Dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Yu Qingzuan karena dia tidak ingin merasa bersalah terhadap Yu Qingzuan, sama seperti Yu Qingzuan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang di penghalang itu. Mereka semua suka rela. Pagi musim panas. Long Chen menyerahkan Bai Shishi kepada Yu Qingzuan, dan dia mengeluarkan raungan, niat membunuh yang menakutkan, yang membuat orang dahulu mengaum, dan langit bergetar. Tandai semua orang di medan perang untukku, dan tidak satupun dari mereka akan hidup. Bab 5212 banding 8 Star Wars aktif. Tangan dan pakaian Long Chen berlumuran darah, yang merupakan darah Bai Shishi. Darah ini langsung membuat Long Chen marah, membuat Long Chen gila, dan membuat niat membunuh Long Chen meroket. Tangannya berlumuran darah kekasihnya. Ketika seorang pria bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, maka baginya ini adalah siksaan paling kejam di dunia. Rasa sakit, amarah, jantung dan paru-paru yang menusuk, perasaan sakit yang tak tertahankan, hanya Long Chen yang bisa mengerti. Pada saat itu, dia merasa niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi dadanya. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan meledak dan mati. Namun, sebelum Xia Chen menjawab, sebuah suara dingin datang, suara yang besar, semut kecil yang berani berbicara belak-belakan, siapa yang memberimu keberanian? Om! Kekosongan bergetar, dan tiga sosok muncul pada saat bersamaan. Saat ketiga sosok itu muncul, hati semua orang langsung tenggelam. Ada tiga orang, dua laki-laki dan satu perempuan. Perempuan membawa gukin, laki-laki paru baya membawa papan catur, dan satunya lagi pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, matanya dingin, dan nafasnya berbeda. Dari umat manusia, sangat dingin, sangat dingin mati rasa. Begitu mereka bertiga muncul, kekuatan kekaisaran yang tak berujung terus menyapu dunia. Bahkan mereka yang berada di penghalang bisa merasakan tekanan yang hampir bisa menghancurkan jiwa mereka. Yeziwen dan yang lainnya sudah sangat tidak nyaman di bawah tekanan penguasa manusia setengah langkah. Sekarang setelah tiga penguasa manusia agung datang, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka merasa tubuh mereka secara bertahap menjadi sulit diatur. Dan para murid yang bergegas keluar dari pesona, tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan ingin berdiri mati-matian, diliputi oleh kekuatan menakutkan dari penguasa manusia, tidak dapat bergerak sama sekali. Ketika ketiga kaisar datang, banyak orang yang putus asa pada saat itu. Pada saat ini, delapan kaisar lembah Pilbrahma memegang peta dewa delapan alam dan telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Peta dewa delapan alam tenang dan tampaknya telah sepenuhnya menekan kuil. Yang mulia. Di atas sembilan surga, pedang ilahi lingkiau berhadapan dengan diagram dewa Brahma. Itu adalah kontes antara keberuntungan dan keyakinan, dan mereka saling menemui jalan buntu, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan. Sebelum krisis datang, Yu King Suan memperbaiki penghalang itu sendiri. Keberanian legion darah naga memberi orang secerca harapan. Akibatnya, kedatangan ketiga kaisar dengan kejam menghancurkan harapan ini. Sial, aku dekan paling tidak berguna dalam sejarah akademi. Di dalam penghalang, Lu Chengkong mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia memiliki keinginan untuk membunuh musuh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh musuh. Jika hidupnya ditukar dengan keselamatan semua orang, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun, dia memiliki alam, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Dia membenci ketidakmampuannya dan tidak bisa membantu semua orang. Sebagai dekan, dia merasa terlalu tidak berguna. Jangan khawatir, Din Chengkong. Dengan Din Longchen di sini, semuanya mungkin. Bai Letian memegang sarung pedang suci Lingqiao, berkomunikasi dengan kuil Lingqiao, meningkatkan kekuatan pesona hingga ekstrim, dan menghiburnya pada saat yang sama. Jalan kosong Luceng. Din Longchen bisa menjadi dekan termuda dalam sejarah akademi Lingqiao, dan satu-satunya yang diakui oleh Lord Jingyuan. Kekuatannya tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan. Setelah pengingat Bai Letian, Lu Chengkong melihat bahwa ketika tiga kaisar datang, Longchen tidak memiliki sedikitpun kepanikan atau ketakutan. Yang dia miliki hanyalah kemarahan tanpa akhir dan niat membunuh yang kejam. Melihat punggung Longchen, saya tidak tahu mengapa, tubuh yang tampaknya kurus itu tampaknya menyembunyikan kekuatan penghancur dunia, yang dapat membuat orang merasa aman tanpa akhir. Longchen memandang ketiga orang itu dengan dingin, dan riak hitam muncul di matanya, yang merupakan manifestasi dari niat membunuh yang ekstrim. Sepertinya lelaki tua itu benar-benar tidak datang ke sini, jika tidak, dia tidak akan melihat para murid turun seperti ini. Kata wanita yang membawa Gukin. Meski terlihat berusia empat puluhan, suaranya masih jernih dan manis, tapi nadanya arogan dan menghina. Tampaknya semua makhluk di dunia adalah semut di depannya. Berita Akademi Lingqiao dapat diandalkan kapan saja. Tidak ada keraguan tentang itu. Karena ini masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Mari bekerja sama untuk menghancurkan Akademi Lingqiao dan membalaskan dendam anak-anak kita. Ria dengan papan catur di punggungnya berkata, Long Chen, kamu binatang buas, kamu berani membunuh Luo Yujiao, dan hari ini, aku akan membiarkanmu membayar hutangmu dengan darah. Ria dengan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya memandang Long Chen dan mengertakkan gigi. Napasnya berfluktuasi, hampir persis sama dengan napas Luo Yujiao. Jelas, orang ini harus menjadi leluhur Luo Yujiao, dan dia datang untuk membalaskan dendam Luo Yujiao saat ini. Ternyata kamu takut Tuan Jingyuan ada di sini, jadi kamu telah menguji dan menonton. Wajah Long Chen suram dan suram. Dia benar-benar memahami langkah lawan, dan serangan mereka semua dihitung dengan hati-hati, dan ritme serangan dihubungkan satu per satu. Pertama, dia menyegel wakil Master Istana, menggunakan peta Dewa Brahma melawan pedang ilahi Lingqiao, memaksa Akademi untuk membuka penghalang, dan kemudian menggunakan tombak neraka untuk menghancurkan penghalang untuk menguji kekuatan Akademi, karena penghalang ini terkait dengan kehidupan dan kematian murid yang tak terhitung jumlahnya. Jika Lord Jingyuan hadir, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan. Ketika Yuqing Xuan mulai memperbaiki penghalang, para pembunuh dari klan perburuan diberangkatkan, dan akhirnya Bai Xi Xi hampir jatuh. Setelah mendorong Longchen ke titik ini, Tuan Jingyuan masih belum muncul, yang berarti Tuan Jingyuan tidak ada di sini. Mereka menyerang Akademi Lingqiao secara besar-besaran. Mereka pasti telah melakukan berbagai pengumpulan informasi dan penyebaran strategis sebelumnya. Namun, jelas bahwa ketiga kaisar manusia yang kuat ini sedikit takut pada Tuan Jingyuan, dan mereka belum berani mengambil tindakan sampai dipastikan bahwa Tuan Jingyuan jika Anda tidak ada di sini, Anda berani muncul. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi meraung keras, dan semakin banyak sosok muncul. Pada saat itu, apalagi para murid Akademi, bahkan para prajurit Legiun Darah Naga merasakan hawa dingin di hati mereka. Ternyata pembangkit tenaga penyerang ini tidak semuanya kekuatan mereka. Sekarang mereka yakin bahwa Tuan Jingyuan tidak ada gelombang mereka pecah dengan sekuat tenaga, dan sekarang adalah saat untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Saudaraku, pertempuran besar akan datang, kamu tidak perlu menahan reservasi lagi, lakukan yang terbaik, kali ini kita menang, Legiun Darah Naga kita akan menguasai dunia sebagai raja, jika kita kalah, haha, berkumpul di huangkuan jalan, di kehidupan selanjutnya, kita akan membentuk pasukan lagi. Ketika dia melihat musuh yang tak ada habisnya, kaisar manusia setengah langkah sebanyak anjing, dan pembangkit tenaga Tian Sheng 8 baris dan 9 baris tidak dapat melihat akhirnya, Guo Ran berteriak ke langit. Meskipun dia kehilangan pedang dan baju perangnya, dia masih memiliki panah raksasa di tangannya. Bahkan dia tahu bahwa musuh terlalu menakutkan. Setelah pertempuran ini, tidak mungkin untuk memprediksi apakah Legiun Darah Naga masih ada. Mereka akan melawan kita sampai mati. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka dan tidak keberatan. Hati Bai Letian Tenggelam, Akademi Xiao dicabut. Di hadapan tiga kaisar dan pembangkit tenaga listrik seperti gelombang, wajah Long Chen masih acuh-ta'acuh, dan niat membunuh bergulir di matanya. Jika kamu berani membunuh muridku Qin Zhong, kamu harus memikirkan hasil hari ini. Wanita yang membawa Gu Qin itu memasang ekspresi sinis di mulutnya, aku dengar kamu gila. Ketika Anda berada di kota hantian, Anda pernah berkata, saya tidak terkalahkan di bawah kaisar, dan kaisar akan saling mengubah. Bisakah kau mengatakannya lagi? Ini bukan satu untuk satu, tapi satu untuk tiga. Pertempuran bintang delapan sedang berlangsung. Long Chen meraung, dan suaranya mengguncang langit abadi, langsung ke kedalaman alam semesta, dan kemudian cincin dewa delapan warna di belakangnya terbuka, dan delapan bintang menerangi seluruh dunia. Bab 5213, tubuh pertempuran bintang delapan yang tak terkalahkan. Pertempuran bintang delapan sedang berlangsung. Suara ini bergoyang bola bali antara langit dan bumi, bergetar selama berabad-abad, semua roh menyerah, dan semua jalan meledak. Awan gelap yang awalnya menutupi seluruh dunia terguncang kembali oleh suara ini. Awan berubah menjadi bubuk dan tersebar. Di atas sembilan langit, bintang-bintang bertitik dan menyelimuti bumi. Seolah-olah seluruh dunia telah bangkit dan menyatu dengan langit berbintang. Pada saat itu, semua orang tercengang, terlepas dari apakah mereka musuh atau aku. Ledakan. Tubuh Longchen dikelilingi oleh cincin dewa, delapan bintang bergetar, dan seberkas cahaya mengalir ke lautan bintang sembilan hari. Perlahan menyala, pada saat itu, cahaya bintang keluar, Longchen bermandikan cahaya bintang, dan napasnya naik dengan cepat. Delapan bintang di belakang Longchen bermandikan cahaya bintang, dan Feng Fuxing adalah yang pertama merasakan panggilan itu dan tiba-tiba tumbuh lebih besar. Saat tumbuh lebih besar, nafas Longchen seperti letusan gunung berapi. Semua merasa ketakutan. Ledakan. Pada saat Feng Fuxing menjadi lebih besar, Yu Heng Sing ditarik dan diperbesar dengan cepat, lalu si Ming. Gong Ki, Seng Wan, Ming Men, Sik, dan Nihong. Boom-boom-boom. Setiap kali bintang menyala, napas Longchen meroket, dan setiap kali napas meroket, ada gelombang udara yang lebih kuat, mengalir deras. Pada saat bintang ke-delapan Nirvana menyala, gelombang udara seperti gelombang pasang, dan angin seperti pisau. Bahkan tiga kaisar manusia yang kuat tersapu mundur selangkah oleh gelombang udara. Pada saat itu, mereka tergerak, dan akhirnya merasakan kekuatan menakutkan dari Longchen. Dia memang memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Namun, pada saat mereka dipindahkan, ketika semua delapan bintang menyala, cincin dewa delapan warna tiba-tiba menyusut, dan energi dari delapan bintang tidak lagi terisolasi, tetapi langsung menembus. Ledakan Ketika delapan bintang dan cincin ilahi digabungkan dengan sempurna untuk membentuk tubuh utama yang lengkap, gelombang udara yang dahsyat menghancurkan kehampaan, dan tiga kaisar manusia yang kuat langsung diguncang oleh gelombang udara yang menakutkan. Apa? Pada saat itu, semua musuh yang mengganggu memandang Longchen dengan tatapan ngeri. Pada saat ini, tubuh Longchen penuh cahaya, dan udara bergulung, seperti reinkarnasi kaisar, dan bahkan paksaan kaisar pun kewalahan olehnya. Ditutupi oleh nafas. Bukan hanya musuh yang tertegun, tetapi orang-orang di akademi juga tertegun. Bahkan Dragon Blood Warriors tertegun. Mereka tahu bahwa bosnya kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sudah begitu kuat. Yu King Suan memegang Bai Shishi dan menggunakan energi hidupnya untuk menyembuhkan Bai Shishi. Pada saat ini, mereka berdua melihat postur Longchen yang tak terkalahkan, dan air mata membasahi mata mereka untuk beberapa saat. Perasaan perlindungan hidup tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka enggan menanggung Longchen. Demikian pula, Longchen juga tidak dapat menanggungnya. Masing-masing layak untuk dijaga nyawa Longchen. Saat mereka terluka, Longchen akan berubah. Menjadi gila. Wah, bos tertegun saudara-saudara, sepertinya kita masih punya pertunjukan, kita tidak harus mati. Guoran melihat bahwa orang-orang kuat kaisar semuanya terguncang oleh gelombang Longchen, dan berteriak dengan penuh semangat, yang membuat dia melihat harapan. Xia Chen, cepat dan tandai, semua orang harus mati. Guoran tiba-tiba memikirkan perintah Longchen sebelumnya dan berteriak keras. Bang! Adapun Xia Chen, yang telah bersiap untuk waktu yang lama, tangannya disegel, dan ada ledakan di kehampaan, dan ratusan juta jimat mengalir dan menghilang ke kerumunan. Bintik cahaya kemasan muncul di tubuh semua orang di medan yang kuat, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, titik cahaya itu menghilang. Ledakan! Tepat ketika orang-orang dikejutkan oleh tindakan Xia Chen, ledakan keras datang, dan tinju penuh bintang menghantam Guqin, dan Longchen yang melakukannya. Ledakan! Target pertama tembakan Longchen adalah wanita Qin Song. Kecepatan Longchen terlalu cepat, seperti teleportasi. Dia tidak punya waktu untuk mengambil Qin untuk memblokir. Tinjunya menghantam Guqin, ledakan terdengar ke langit, dan suara biola bergetar. Longchen meninju wanita Sekte Fei Qin, tinjunya masih mengayun, wajahnya penuh niat membunuh. Hanya karena kamu juga dilengkapi dengan Qin. Seorang munafik yang saleh, yang berpikir bahwa dengan berdiri tegak, dia dapat memerintah orang lain dan membunuhnya. Qin kecing seperti ini, begitu juga Anda. Aku muak dengan kalian idiot yang ingin menjadi Bajingan dan Tori pada saat yang sama. Akademi pertama saya baru saja memulai jalan menuju kebangkitan, jadi saya menggunakan darah Anda untuk memulai kebangkitan Akademi pertama saya. Petik 2 Suara Longchen dingin, tanpa jejak emosi. Pada saat ini, cincin dewa di belakangnya bergetar. Delapan bintang bersinar di dunia, berdiri di bawah lautan bintang. Jauh dilubuk hatinya, tidak ada yang berani meragukan tekadnya. Bocah sombong, mati untuk wanita tua itu. Wanita Qin Zhong itu ditinju oleh Longchen, dan darahnya menyembur dengan liar, tetapi sebagian besar kekuatan pukulan itu ditanggung oleh Gu Qin di belakangnya. Dia tidak terluka parah, tetapi sebagai kaisar manusia yang kuat, dia merasakannya. Penghinaan yang saleh. Om. Penglihatan di belakangnya terbuka lebar, dan energi naga dari pembuluh darah surgawi muncul setelah penyatuan sembilan meridian. Ketika penglihatan itu muncul gelombang tekanan penguasa manusianya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan ketika penguasa manusia dipanggil penglihatan itu juga berarti bahwa saat ini, dia tidak lagi memiliki reservasi. Bocah tercelah yang hanya tahu serangan diam-diam, ambil tipuanku. Gadis dari sekte Qin berteriak dengan marah, memainkan Qin dengan satu tangan, dan lima senar bergetar. Om. Rune pada Gukin menyala, dan gelombang bulan sabit transparan menyembur keluar dari Gukin, membelah kekosongan dan langsung menuju Longchen. Saat serangan ini muncul, langit dan bumi bergetar. Ini adalah pukulan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia, yang sepenuhnya memobilisasi tentara ilahi kaisar manusia. Saat itu muncul, paksaan yang menghancurkan langit dan bumi seakan menghancurkan seluruh dunia. Untuk memotong. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir mendengar ledakan sonic yang keras ini dan menyaksikan hukum surga di atas kehampaan terus runtuh. Saat itu, jiwa mereka kosong, diam-diam menunggu penghakiman kiamat. Ledakan. Riak bulan sabit dengan cepat jatuh, dan mereka datang ke Longchen dalam sekejap. Pada saat itu, semua orang di akademi mengangkat hati mereka. Anda harus tahu bahwa kaisarlah yang menggunakan senjata ajaib kaisar. Pukulan penuh. Namun, di hadapan pukulan yang begitu mengerikan, Longchen tidak membuat tanggapan khusus, sampai gelombang bulan sabit datang ke depan, dia membuka tangannya, dan di telapak tangannya, pola delapan bintang muncul, dan dia visi cincin ilahi di belakangnya persis sama. Ledakan. Di mata banyak orang yang ketakutan, tangan besar Longchen menepuk gelombang bulan sabit, dan dengan suara keras, gelombang bulan sabit dihancurkan oleh telapak tangan Longchen dan berubah menjadi aliran cahaya. Apa? Bab 5214, Exposure Identitas Penerus Bintang 9 Ketika saya melihat Longchen menghancurkan pukulan wanita Kinzong dengan satu telapak tangan, pada saat itu, tidak peduli musuh atau musuh, tidak peduli tingkat kultivasi, semua orang terpana. Telapak tangan Longchen tetap di udara, runir ruang tak berujung mengalir di sekelilingnya, rambut panjangnya berkibar, jubah hitamnya berkibar, dan sikap yang tak tertandingi membuat Kian Kun gemetar. Pada saat itu, gambar itu tampak membeku, pukulan Longchen menghancurkan kepercayaan musuh yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan ilusi musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan membangkitkan ketakutan mereka akan kematian. Coba trikku lagi. Wanita itu meraung, gukinnya bergetar, dan tujuh senar ditarik bersamaan. Ledakan. Namun, sebelum serangannya selesai, Longchen sudah muncul di depannya, dengan lambayan tangannya yang besar, sebuah tamparan di wajahnya ditampar di wajahnya. Pop! Dengan ledakan keras, wanita itu ditampar terbang oleh Longchen, dan pukulannya yang lama tidak terputus dan ditembakkan. Namun, di bawah pengaruh tamparan Longchen, pukulan yang awalnya ditujukan pada Longchen menyimpang dari arah dan langsung menuju ke orang kuat dari semua ras di belakangnya. Orang-orang kuat itu berteriak ngeri, melihat riak bulan sabit besar datang dari kehampaan, mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Uff-puff! Gelombang bulan sabit menebas secara horizontal, dan jarak puluhan ribu mil dikosongkan dalam sekejap. Ratusan ribu pembangkit tenaga listrik di sini, termasuk ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar setengah langkah, langsung terbunuh, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah katapun. Om! Longchen menamparkan wanita kinzong dengan tamparan dan melangkah keluar. Dalam kehampaan yang terdistorsi, seseorang muncul di depannya, menghancurkannya dengan pukulan, dan berkata dengan dingin. Kamu berada di posisi tinggi, dimanjakan, dan insting bertarungmu telah merosot. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi sombong? Pada saat ini, wanita kinzong tercengang oleh tamparan Longchen, seolah-olah dia dipukul oleh palu godam. Ledakan! Pada saat ini, papan catur gelap tiba-tiba muncul di depan wanita kinzong, menghalangi pukulan Longchen. Akibatnya, terjadi ledakan, dan pria yang memegang papan catur, bersama dengan wanita kinzong, dipukul oleh Longchen. Pria yang memegang papan catur menyelamatkan wanita kinzong pada saat kritis. Rune di papan catur di tangannya terus beredar lebih dari 10 kali sebelum menjadi tenang. Pria yang memegang papan catur tampak ngeri. Dia berasal dari Ki Zong. Longchen membunuh Ki Zong Tianjiao. Setelah Ki Zong menerima undangan dari Brahma Pilfali, dia setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran tanpa memikirkannya. Dan juga bertindak sebagai komando perencanaan dan pertempuran. Ki Zong pandai tata letak, dan semua orang adalah konduktor yang sangat baik. Oleh karena itu, ritme pertempuran ini sangat halus, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Longchen dan Dragon Blood Legion sangat kuat. Anda harus tahu bahwa untuk serangan di Akademi ini, Brahma Pilfali mengumpulkan semua sekutu, dan hampir semua sekte yang berpartisipasi dalam alam iblis api surgawi datang. Murid paling elit mereka semua mati di tangan Longchen, dan hanya beberapa ikan yang lolos dari jaring yang gagal memasuki tanah inti kembali hidup, dan mereka tidak bisa menelan nafas ini. Pada saat ini, lembah Pilbrahma memimpin, yang segera menyebabkan mereka berbagi kebencian yang sama. Hati. Dan untuk menjatuhkan Akademi Lingqiao dalam satu gerakan dan tidak pernah mengalami masalah di masa depan, semua kekuatan utama telah muncul dengan barisan terkuat untuk mendukung pertempuran ini. Namun, semua kekuatan kuno tahu bahwa Akademi Lingqiao memiliki sosok horor fosil hidup, dan orang itu sama sekali tidak tersentuh. Faktanya, Qin Zhong dan Qi Zhong juga takut, jadi penyebaran Qi Zhong adalah untuk menguji terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan apakah akan menyerang secara besar-besaran. Jika lelaki tua itu ada di sana, mereka akan langsung mundur, setidaknya sebagian dari kekuatan mereka dapat dipertahankan. Setelah pengujian, mereka menemukan bahwa lelaki tua legendaris itu memang tidak ada, dan mereka segera bersiap untuk mencabut dahan pertama dengan momentum membajak halaman. Hanya saja mereka tidak menyangka lelaki tua misterius itu tidak ada di sana, dan Long Chen tiba-tiba berubah menjadi monster yang menakutkan. Cepat bunuh dia bersama. Dia adalah keturunan dari sembilan bintang dan kutukan seluruh dunia. Mereka adalah dewa kematian yang lahir untuk kehancuran. Panggilan. Penerus bintang sembilan. Ketika saya mendengar suara kaisar manusia yang kuat, orang-orang kuat yang hadir merasakan kepala mereka berdengung. Nama ini adalah nama yang tabu, yang hanya ada di legenda. Pada kenyataannya, hampir tidak ada yang akan dibesarkan. Adapun keturunan sembilan bintang, generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, masih banyak orang yang mengetahuinya, tetapi murid-murid dari generasi baru tidak tahu apa yang diwakili oleh keturunan sembilan bintang. Dikabarkan bahwa keturunan sembilan bintang adalah benih balas dendam yang lahir untuk menghancurkan dunia. Mereka dilahirkan dengan kebencian tanpa akhir, mereka membenci dunia, dan tujuan akhir mereka adalah menghancurkan sembilan langit dan sepuluh tempat. Dikabarkan bahwa mereka adalah benih balas dendam yang ditinggalkan oleh roh abadi dari iblis luar angkasa selama perang kekacauan. Mereka hanya memiliki satu tujuan dalam hidup, yaitu menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Mereka kuat dan menakutkan, dan mereka adalah musuh seluruh dunia. Mereka adalah iblis yang bisa didapat dan dibunuh semua orang. Selama ratusan juta tahun, keturunan sembilan bintang berangsur-angsur menghilang, dan orang mengira bahwa keturunan sembilan bintang telah punah sama sekali. Sampai zaman modern, pewaris sembilan bintang telah dianggap sebagai legenda, dan pada dasarnya tidak ada yang akan menyebutkannya, bahkan ada yang mengira pewaris sembilan bintang hanyalah karakter fiksi dan rekaan. Sekarang nama keturunan sembilan bintang diucapkan dari mulut dangu yang kuat, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir ketakutan, seolah-olah mereka dihantam petir dari biru. Mereka tahu bahwa dalam sejarah, garis keturunan Brahma Pil-Fali telah memimpin berkali-kali kuat, mengepung dan menekan keturunan sembilan bintang, dan pecah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Belakangan, keturunan bintang sembilan menghilang gelombang orang mengira keturunan bintang sembilan semuanya dibunuh oleh garis keturunan Brahma. Jika seseorang mengatakan bahwa Longchen adalah keturunan dari sembilan bintang, mereka pasti tidak akan mempercayainya, tetapi orang-orang dari lembah Pil-Brahma pasti tidak akan mempercayainya. Berani bercanda dengan empat kata ini. Akademi Lingqiao menyembunyikan keturunan sembilan bintang, berniat untuk menumbangkan sembilan langit dan sepuluh bumi dan menghancurkan semua makhluk. Semua orang akan bekerja sama untuk membasmi mereka semua. Penguasa manusia yang kuat dari lembah Pil-Brahma meraung. Pergi. Master Catur itu, lambaikan tangannya, dia adalah panglima perang, mungkin semua orang tidak akan mendengarkan kata-kata Brahma Pil-Fali, tetapi mereka akan mendengarkan. Membunuh. Mengikuti perintah Master Catur, Master dari semua kelompok etnis meraung dan bergegas menuju legiun darah naga seperti air pasang. Ayo, apakah ini legiun pertama dari sembilan langit dan sepuluh bumi? Mari kita lihat pertempuran hari ini. Guoran meraung, memerintahkan legiun darah naga untuk mengatur formasi. Karena ada penghalang di belakang mereka, mereka mulai mundur ke pinggiran penghalang. Mempersempit lingkaran pertempuran lebih kondusif untuk pertempuran mereka. Adapun murid-murid lainnya, tidak ada ruang bagi mereka untuk bertarung, dan mereka hanya bisa mundur ke pesona. Mereka hanya bisa memberikan hidup mereka untuk Long Chen dan para prajurit legiun darah naga. Binatang kecil, bukankah kamu berengsek? Keturunan legendaris dari sembilan bintang. Lahir untuk kehancuran. Huff, saya ingin melihat apakah ekspresi Anda masih dingin saat melihat saudara Anda Hong Yan dibunuh. Wanita Kinzong dipermalukan dan frustrasi berturut-turut, dan wajahnya penuh kebencian. Ledakan. Long Chen tidak menjawabnya, ruang bergetar, dan dua gadis cantik muncul. Ketika mereka muncul, mereka segera berubah menjadi api dan guntur yang tak terbatas untuk menenggelamkan semua penjajah. Bab 5215, Mengapa kamu mendorongku? Ledakan. Lei Linger dan Huo Linger muncul. Mereka tidak langsung bertemu musuh, tetapi berubah menjadi lautan guntur dan api, yang langsung mengelilingi seluruh medan perang. Puff, puff. Lautan guntur dan api melonjak, memenuhi seluruh medan perang. Orang-orang kuat yang menyerbu masuk langsung ditelan oleh lautan guntur dan api, dan orang-orang kuat di bawah orang bijak surgawi berdenyut enam dicekik oleh guntur dan api dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dikosongkan dalam sekejap. Pembangkit tenaga di bawah sage surgawi enam meridian tidak dapat menahan kekuatan Lei Linger dan Huo Linger, dan pembangkit tenaga di atas sage surgawi enam meridian tidak segera dibunuh. Tetapi juga sangat tidak nyaman dengan kekuatan guntur dan api, dan hanya bisa mendukungnya. Lei Linger dan Huo Linger telah terlahir kembali di domain iblis api surgawi kali ini. Keduanya yang menguasai kekuatan api surgawi dan guntur surgawi telah membuka domain api petir yang begitu menakutkan. Kekuatan mereka tersebar, tapi masih bisa dengan mudah dihancurkan. Pembangkit tenaga listrik di bawah petapa surgawi enam vena. Pembangkit tenaga dari enam meridian hingga sembilan meridian terjebak oleh kekuatan guntur dan api, tidak dapat menyingkirkan mereka untuk sementara waktu, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan bergegas maju. Akibatnya, efektivitas tempur mereka sangat terpengaruh. Dan pembangkit tenaga setengah langkah penguasa manusia itu diurus oleh Lei Linger dan Huo Linger. Pola naga kecil yang tak terhitung jumlahnya melekat pada tubuh mereka, dengan putus asa mengikis tubuh dan jiwa mereka. Bahkan pembangkit tenaga manusia setengah langkah tingkat soveren tidak dapat sepenuhnya menolak kekuatan semacam ini. Anda harus tahu bahwa Lei Linger dan Huo Linger mengendalikan satu adalah guntur kesengsaraan surgawi dan yang lainnya adalah sumber api surgawi. Meskipun kekuatan guntur dan api telah dibubarkan, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada mereka, tetapi di bawah perawatan utama mereka, mereka tidak hanya membubarkan energi mereka, tetapi juga mengalokasikan sebagian dari kekuatan mereka untuk menahan kekuatan guntur dan api yang menyebar. Dan kekuatan tempur mereka terganggu dan ditekan, hanya sekitar 60 persen dari kekuatan tempur asli yang dapat digunakan paling banyak. Membunuh Para prajurit meraung, menyaksikan musuh dikelilingi oleh api dan guntur, dan pedang panjang itu menebas dengan liar. Namun, begitu mereka menyentuhnya, mereka menemukan bahwa kekuatan musuh telah sangat lemah, dan kepercayaan diri mereka tiba-tiba meningkat. Uf-puf Segera setelah pertempuran dimulai, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dipotong-potong oleh prajurit darah naga, dan orang kuat setengah tingkat kaisar dibacok sampai mati oleh pedang kekacauan tanpa mengerahkan kekuatan yang tepat. Aku tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Xia Cheng juga sedang terburu-buru, tanpa reservasi, tangannya disegel, dan jimat tak berujung terbang keluar, seolah-olah dia tidak menginginkan uang, dia menembak ke segala arah, dan dia langsung menghabisi semua keluarganya. Aktifa Meskipun Yue Zifeng terluka sebelumnya, serangannya masih tajam, sosoknya berubah, dan dia secara khusus memilih pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah untuk menyerang. Dengan satu serangan, harus ada pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah yang terbunuh. Api berkobar, guntur bergemuruh, dan seluruh medan perang seperti neraka di bumi. Dalam sekejap mata, banyak orang mati. Dan mereka yang mati semuanya adalah master sejati, semua raksasa, dan mereka semua adalah tokoh penting dalam kekuatan apapun. Namun, di sini, hidup mereka seperti rumput dan sawi, dipanen seenaknya. Orang-orang kuat di pesona, menyaksikan pertempuran di luar, kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka telah melupakan rasa takut mereka, dan mereka menyaksikan para prajurit berdarah naga, seperti dewa perang yang dirasuki satu persatu, menebas pusat kekuatan yang tiada taranya ke dalam kehampaan. Sekarang mereka tahu apa itu perang yang sebenarnya, terutama para murid cabang. Apa yang disebut adegan besar yang mereka alami bahkan bukan debu dibandingkan dengan perang di depan mereka. Pada titik ini, mereka akhirnya memahami kesenjangan antara diri mereka sendiri dan yang kuat. Kekurangan mereka bukanlah bakat, pemahaman, latar belakang dan sumber daya, tetapi kekurangan baptisan darah dan api, ujian hidup dan mati. Pembangkit tenaga yang sebenarnya tidak dibangkitkan, tetapi dibunuh. Mereka juga anak-anak takdir. Prajurit darah naga menghadapi kaisar setengah langkah tanpa pengaruh apapun, dan trik mereka sangat sengit, tetapi beberapa dari mereka adalah nafas penguasa manusia yang setengah terkubur begitu ditekan sehingga dia tidak bisa bergerak, celah itu hanyalah perbedaan dunia. Dengan bantuan domain Leilinger dan Huolinger, legion darah naga secara paksa menahan gelombang guncangan pertama. Ketika gelombang kejutan pertama bertahan, Dragon Blood Warriors segera mengerti bahwa kemenangan telah menanti mereka. Gelombang serangan terkuat telah hancur, yang berarti mereka telah menghancurkan kepercayaan dan kemauan musuh, dan semangat juang musuh akan turun dengan cepat. Puff Puff! Pertempuran di medan perang mengguncang langit, dan kabut darah mewarnai langit menjadi merah. Dan Longchen berdiri dalam kehampaan, menatap dingin ketiga kaisar manusia yang kuat di depannya, wajahnya suram dan asli. Saya suka kedamaian dan berharap untuk bersikap baik kepada orang lain, tetapi Anda terus mempermalukan dan menyakiti saya. Jika Anda hanya mempermalukan dan menyakiti saya, mungkin saya bisa menanggungnya. Tetapi mengapa Anda ingin menyakiti orang yang saya cintai? Tahukah Anda bahwa itu akan membuat saya sengsara? Itu akan membuat saya gila? Itu akan membuat saya menjadi orang yang berbeda, seseorang yang bahkan saya takuti sendiri. Petik 2 Suara Longchen semakin dingin dan dingin, kata demi kata, seperti bisikan iblis, hampir membekukan jiwa orang, terutama ketika sampai pada akhirnya, Longchen melihat ke bawah ke darah yang ternoda di telapak tangannya, yaitu darah Baishishi, dan wajahnya menjadi mengerikan. Kenapa mendorongku? Longchen meraung ke langit, kehampaan meledak terbuka, seperti sambaran petir yang melesat ke arah ketiganya, kecepatan Longchen sangat cepat, dan kehampaan itu penuh dengan bayangan yang ditinggalkannya. Bersama untuk melawan. Sekte catur yang kuat berteriak, dan papan catur di tangannya bergetar dan membesar dengan cepat, membentuk papan catur besar dengan meter persegi. Setelah papan catur diperbesar, terlihat jelas ada gambar seratus binatang yang terukir di atasnya. Saat orang kuat sekte catur berdamai, orang kuat sekte kin dan orang kuat surga dan klan manusia, masing-masing bergerak, tekan di papan catur, kekuatan kaisar pecah, dan mereka bertiga bergabung untuk melawan Longchen. Han bintang, penghancur lintas. Longchen berhenti minum, sosok dewa bintang delapan di telapak tangan menghilang, dan pola bintang silang muncul. Begitu pola itu muncul, bintang-bintang di langit bergetar. Jika Anda melihatnya dari depan, salib datar itu langsung menjadi tiga dimensi, dan salib itu tampak seolah-olah langit telah dipotong dengan salib. Dari celah, Anda dapat melihat bintang-bintang tak berujung beredar, dan Longchen menamparkan telapak tangan. Dicetak dengan kokoh di papan catur raksasa itu gelombang bum. Dengan ledakan keras, langit dan bumi bergetar bersamaan, dan kehampaan berkedip dan menjadi gelap. Papan catur besar itu terkoyak dalam sekejap. Apa? Melihat pemandangan ini, delapan kaisar kuat yang menyegel Master Aula semuanya terkejut. Meskipun mereka juga tahu bahwa keturunan sembilan bintang sangat menakutkan, mereka tidak berharap menjadi begitu kuat. Di bawah restu dari tiga pusat kekuatan manusia, prajurit ilahi kaisar manusia masih dihancurkan oleh telapak tangan Longchen. Kekuatan Longchen telah menumbangkan kognisi semua orang. Aku tak terkalahkan di bawah kaisar, dan aku tak terkalahkan di bawah kaisar. Pada saat itu, kalimat ini bergema di benak banyak orang. Saat ini, tidak ada yang berani mempertanyakan kalimat ini lagi. Ta-ta-ta. Pada saat ini, Longchen mondar-mandir di udara, berjalan menuju tiga pembangkit tenaga listrik penguasa manusia yang ketakutan di kejauhan. Bab 5216, Pengorbanan Darah Kaisar Begitu wanita Kinzong mengertakan gigi, dia menjentikkan lidahnya, dan darah menyembur ke Gukin. Berdengung. Senar pada Gukin menyala terus-menerus. Pada saat itu, Gukin itu seperti binatang buas yang sedang dibangunkan. Darah yang disemprotkan wanita itu ke Gukin semuanya diserap oleh Gukin, dan napas Gukin naik dengan cepat. Bumi berguncang. Pengorbanan Darah. Bayletian dan yang lainnya terkejut. Wanita Kinzong ini sangat kejam, dia benar-benar menukar esensi darahnya untuk membiarkan roh itu bertarung untuknya. Saat roh artefak dibangunkan, roh artefak akan menggunakan Darah Wanita Kinzong sebagai makanan untuk memasuki mode pertempuran gila, yang merupakan mode pertempuran yang sangat tragis. Dalam keadaan ini, itu akan dengan panik membakar Darah Wanita Kinzong dengan imbalan kekuatan tempur yang tak terbatas. Jika Longchen tidak dapat dikalahkan sebelum darahnya habis, Gukin akan mengekstraksi kekuatan jiwanya hingga darahnya habis. Sampai dia meninggal. Dengan kata lain, setelah mode pertempuran seperti itu diaktifkan, itu akan menjadi permainan tanpa akhir. Tidak ada yang mengira bahwa dia membenci Longchen sedemikian rupa sehingga wanita ini hanyalah orang gila. 5. Suara Patah Jiwa Wanita Kinzong membanting dan minum. Dia memegang tali di tangannya. Tali tanpa akar ditarik, dan gelombang bulan sabit muncul. Dia menggunakan trik ini sebelumnya. Pada saat itu, pukulan itu sangat mengejutkan dan luar biasa, tetapi kali ini pukulan itu keluar tanpa suara sedikitpun, tetapi setiap orang yang melihat pukulan itu merasakan drama jiwa. Rasa sakit? Lihatlah, seolah-olah jiwa akan terbelah. Tentunya dengan trik yang sama, pukulan ini memiliki perubahan kualitatif dari pukulan sebelumnya. Ketika wanita Kinzong membuat pukulan, seluruh pesona terpengaruh dan mulai bergetar tidak nyaman. Ledakan Menghadapi pukulan ini, Longchen masih menamparnya dengan telapak tangan, dan dengan ledakan keras, bulan sabit yang beriak itu hancur, tapi kali ini, Longchen terkejut dan mundur tiga langkah. Ta-ta-ta. Namun, setelah Longchen mundur tiga langkah, dia masih mondar-mandir di udara dan perlahan berjalan menuju mereka bertiga. Ekspresi wajah dan matanya dingin. Di matamu, aku melihat ketakutan. Ternyata kamu juga tahu rasa takut, dan kamu juga tahu menghargai hidup. Karena Anda tahu betapa berharganya hidup itu, mengapa Anda secara sewenang-wenang mencabut nyawa orang lain? Jangan menyimpannya, mari kita korbankan para prajurit suci bersama, jangan khawatir. Setelah pengorbanan darah, kami akan menggunakan kekuatan Brahma untuk membantumu sembuh, dan kami tidak akan pernah membiarkanmu mengalami gejala sisa. Dari kejauhan, lelaki kuat lembah pil Brahma itu gelisah. Berteriak. Ledakan. Namun, begitu suaranya jatuh, peta dewa delapan wilayah meledak, dan peta dewa delapan wilayah, yang tidak pernah bergerak, tiba-tiba bergetar dengan cepat. Kekuatan kegilaan disuntikkan ke dalam peta dewa delapan domain. Om. Saat ini, Master Catur Kuat yang kehilangan papan catur memiliki pedang lebar di tangannya. Pedang lebar itu setengah hitam dan setengah putih, dan paksaannya luar biasa. Begitu pedang itu keluar, dia juga menyemprotkan setegup darah ke atasnya. Pedang lebar itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah hidup kembali, dan dia juga menyelesaikan pengorbanan darah. Melihat bahwa mereka berdua telah menyelesaikan pengorbanan darah, lelaki kuat dari klan surgawi mengatupkan giginya dan menyingkirkan pedang panjang di tangannya, dan mengeluarkan sepotong tulang putih. Dia menyemprotkan setegup darah ke tulang, dan tulang itu terinfeksi oleh darah dan menempel di telapak tangannya dalam sekejap. Mencemohokan. Pada saat itu menempel di telapak tangannya, asap mengepul dari telapak tangannya, dan daging serta darahnya terbakar dalam sekejap, hanya menyisakan tulang cakar. Cakar tulang menunjukkan kilau logam, dan kekuatan jalan kekaisaran yang luas melonjak. Dipengaruhi oleh cakar tulang, aura ras manusia yang kuat hari itu meroket beberapa kali dalam sekejap. Membunuh. Mereka bertiga meraung pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa hari ini dan Longchen harus memutuskan antara hidup dan mati. Jika Longchen tidak mati, merekalah yang akan mati. Dari mata Longchen, mereka bisa melihat niat membunuh yang mengerikan. Ledakan. Longchen membanting, delapan bintang di tinjunya mengalir, cahaya bintang melonjak di seluruh tubuhnya, tinju menghantam pedang panjang hitam dan putih dari mas tercatur. Dengan suara keras, Longchen dan dia secara bersamaan diguncang oleh kekuatan lawan. Pada saat tinju dan pedang bertemu, orang bisa melihat riak transparan menyebar. Ketika riak menyebar 100 mil jauhnya, kehampaan mengaum dan meledak, dan runih jalan yang tak berujung di ledakan, dan pemandangan di depan banyak orang belum pernah melihatnya seumur hidupku. Fluktuasi spasial semacam itu telah melampaui ruang lingkup pemahaman semua orang. Ketika Longchen dan pembangkit tenaga Kizong bertempur dengan Sembrono, pembangkit tenaga listrik Kinzong dan pembangkit tenaga ras manusia surgawi juga terbunuh pada saat yang sama. Pop! Longchen membuka tangannya yang besar dan meraih cakar tulang dari pembangkit tenaga ras manusia surgawi. Dia tidak menolak, tetapi memanfaatkan situasi. Hari itu, orang kuat ras manusia berseru, dan dia tanpa sadar ditarik oleh Longchen. Longchen menggunakannya sebagai senjata dan menghancurkan wanita Kinzong. Ledakan Dengan suara keras, gadis Kinzong tidak punya waktu untuk bereaksi. Guqin menghantam pinggang orang kuat klan surgawi, dan dengan sekali klik, tubuh orang kuat klan manusia surgawi terlipat, dan darah menyembur dengan liar. Perubahan mendadak itu mengejutkan wanita Kinzong itu. Dia hampir membunuh rekannya dengan pukulan penuh, dan saat dia tertegun, Longchen membanting wajahnya dengan pukulan. Wanita itu secara naluriah mengangkat Kin untuk memblokir. Setelah ledakan keras, gadis sekte Kin dan ras manusia yang kuat keluar. Meski mereka bertiga bangsawan, mereka sudah terlalu lama berada di posisi Kaisar dan sudah bertahun-tahun tidak bertempur. Naluri bertarung telah merosot. Biasanya, mereka semua menggunakan paksaan Kaisar untuk menindas orang, dan mereka tidak perlu melakukan apapun, dan hampir tidak ada perang antara orang-orang kuat Kaisar, yang mengarah pada fakta bahwa begitu mereka bertemu orang kuat dengan level yang sama, pertempuran mereka penuh kekurangan. Longchen mendengus dingin dan membuat mereka berdua terbang dengan satu pukulan. Saat dia hendak mengejar kemenangan, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa sekte catur kuat yang terlempar olehnya benar-benar menyerang legiun darah naga. Orang ini sangat jahat. Ketiganya bukan lawan Longchen, jadi lebih baik menyerang legiun darah naga dan memimpin Longchen untuk menyelamatkan. Sekarat Wajah Longchen suram gelombang dia menginjak kehampaan, bintang-bintang melonjak di bawah kakinya, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan master catur yang kuat. Sekte catur yang kuat terkejut. Dia tidak menyangka reaksi Longchen begitu cepat, dan jarak yang begitu jauh datang dalam sekejap. Dia meraung, pedang panjang hitam dan putih di tangannya, dan menebas Longchen. Pada saat dia memotong pedangnya, wanita Kinzong dan pria kuat dari klan surgawi telah menyerang dari dua arah lainnya. Legiun darah naga Jelas, para master catur sudah berkomunikasi dengan mereka. Mereka bertiga melihat bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Longchen secara langsung, dan memilih untuk menyerang legiun darah naga. Mereka tidak ingin membunuh prajurit darah naga, tetapi tujuan mereka adalah untuk menghancurkan penghalang. Dan memecahkan penghalang bukanlah tujuan akhir mereka. Tujuan utama mereka adalah Bai Shishi dan Yu King Suan, karena mereka tahu apa arti keduanya bagi Longchen. Selama mereka tertangkap, itu sama saja dengan menahan mereka. Gerbang kehidupan Longchen. Om. Tepat ketika master catur mengira Longchen akan bertarung sembarangan dengan tinjunya, pedang hitam pekat muncul di tangan Longchen. Bab 5217, bulan yang memudar menghancurkan bumi. Boom. Ketika bulan jahat lunas muncul, kekuatan bintang-bintang Longchen mengalir ke dalamnya, bulan jahat lunas bergetar hebat, dan roh jahat naik ke langit, seperti kebangkitan iblis kuno. Bulan jahat. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bulan jahat tulang naga terbangun saat ini, dan sudah terlalu waktunya untuk bangun. Longchen, saatnya untuk menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, ayolah, panggil namaku, bulan yang memudar mengguncang dunia. Suara bulan jahat lunas datang. Bulan memudar mengguncang dunia. Longchen memanggil nama itu tanpa memikirkannya. Dan saat Longchen memanggil namanya, bulan jahat lunas tiba-tiba menyala, dan bulan sabit di ujung pisau bergetar, seperti bulan memudar yang tergantung di atas kehampaan. Bulan yang memudar muncul, langit dan bumi bergetar, keabadian bergema, dan seluruh dunia mulai bergetar, seolah-olah nama itu sendiri menakutkan keabadian. Berdengung. Ada dua pola naga di kedua sisi lunas bulan jahat. Jika Anda melihat dari kedua sisi pada saat yang sama, kepala kedua pola naga menghadap ke bulan memudarnya pedang. Pada saat itu, lunas bulan jahat tampak lepas dan meledak. Mengejutkan. Ledakan. Bulan jahat lunas menebas, dan di mata ngeri banyak orang, pedang lebar dari master catur yang kuat, saat menyentuh lunas bulan jahat, meledak menjadi bubuk. Uff. Bulan jahat lunas menebas, dan sekte catur yang kuat terbelah menjadi dua bagian dengan satu pisau, membunuh mereka dengan satu pukulan. Pada saat itu, penonton ngeri. Kaisar manusia yang kuat terbunuh oleh satu pukulan. Di depan bulan jahat lunas, senjata ajaib kaisar manusia dari sekte catur yang kuat itu seperti mainan, rentan terhadap satu pukulan. Longchen membunuh sekte catur yang kuat dengan satu pukulan, dan hendak bangkit dan bergegas ke wanita sekte kin yang paling dekat dengan pesona, ketika suara bulan jahat tulang naga datang. Aku sudah tidur begitu lama, tetapi kamu tidak bisa membuatmu memandang rendah aku, arahkan ujung pisau ke arahnya, dan bacakan untukku, bulan memudar menembus langit. Bulan memudar menembus langit. Ketika pedang Longchen menunjuk ke arah wanita Kinzong, dan membantingnya, bulan jahat lunas bergetar hebat, bulan memudar di atas ujung pedang bergetar, dan aliran cahaya bulan memudar melintasi ruang dan waktu dan menebas wanita Kinzong. Uff! Semuanya terjadi begitu cepat, sangat aneh, sehingga wanita Kinzong bahkan tidak bereaksi, dia terkena pita bulan yang memudar, tubuhnya hancur menjadi bubuk. Ledakan. Bulan yang memudar tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga menebas Gukin. Gukin terbelah dua oleh bulan yang memudar. Bulan jahat tulang naga ada di tangan, dan kaisar manusia yang kuat telah kehilangan kualifikasi untuk menantang di depan Longchen. Dalam sekejap mata, kedua kaisar terbunuh pada saat bersamaan. Pada saat itu, bahkan orang kuat yang menyerang pesona dengan gila-gilaan. Kami saat ini sudah putus asa, beberapa orang melihat situasinya tidak baik, dan mereka sudah mulai mundur. Hari itu, orang kuat dari umat manusia melihat bahwa situasinya tidak baik, dan kedua temannya terbunuh dalam sekejap. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa untuk menghadapinya, dan dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia baru saja akan melarikan diri. Om! Begitu dia bergerak, aura pembunuh Ling Lai menguncinya, hanya untuk melihat Longchen mengangkat lunas bulan jahat, pisau panjang jatuh, galaksi bergetar, dan dunia terbelah menjadi dua bagian. Uff! Hari itu, ras manusia yang kuat dihancurkan menjadi bubuk oleh ilmu pedang ribuan mil. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan Pada saat ini, ada ledakan di kejauhan, dan gambar para dewa di delapan alam meledak. Tuan Istana Orang-orang berseru bahwa penguasa istana akhirnya membuka segelnya. Baru pada saat itulah orang-orang menemukan bahwa pada saat penguasa istana disegel, penguasa istana benar-benar maju dari sembilan meridian surgawi suci menjadi penguasa manusia setengah langkah. Mati! Tuan Ola berteriak dengan marah, tangannya terkepal, dan tiba-tiba dua cakar naga yang menutupi langit muncul di antara langit dan bumi. Cakar naga besar itu terbanting dengan keras. Kaisar semua terbungkus di dalamnya. Ledakan! Dengan suara keras, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa pukulan mengerikan dari Tuan Istana mengandung kekuatan kekaisaran yang tak ada habisnya. Meskipun penguasa istana hanyalah kaisar setengah langkah, napasnya adalah kekuatan para kaisar ini. Lebih dari beberapa dari itu. Long Chen awalnya berpikir bahwa delapan kaisar akan ditampar sampai mati oleh Tuan Istana, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan delapan kaisar tetapi cakar naga dari Tuan Istana yang meledak. Uff! Penguasa istana tiba-tiba menyemburkan setegup darah. Dia melihat sepotong bahan yang dipegang oleh salah satu dari mereka, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kaisar! Dan Long Chen melihat batu giok putih susu seukuran kepalan tangan bayi di tangan pria itu, dan jantungnya berdetak kencang, hal yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Kaisar giok, seru Long Chen! Ketika Long Chen dan Mo Nian dikejar oleh pembangkit tenaga Ki Zong dan Brahma Pilfali, Long Chen melihat kesepakatan mereka dengan ametis Tiantong. Tiga ribu murid memasuki jalan Brahma. Tapi batu giok kaisar itu hanya seukuran kacang, dan batu giok kaisar ini jauh lebih besar dari yang itu. Itu seputih batu giok, tanpa rune, tetapi tampaknya memiliki kekuatan alam semesta, dengan aura yang jauh dan tak terbatas. Saat ini, cahaya berkilau di sekitarnya terus bergetar, dan sepertinya ada api yang berputar-putar. Ketika dia melihat giok kaisar, jantung Long Chen melonjak. Napas giok kaisar ini membuatnya merasa begitu dekat. Om Tiba-tiba sosok Dewa Brahma di atas sembilan langit bergetar, melepaskan diri dari konfrontasi dengan pedang ilahi Lingkiau, dan berlari lurus ke arah delapan orang itu. Mau pergi? Mimpi. Long Chen membanting dan membanting bulan jahat lunas dari tangannya. Long Chen tidak peduli apakah itu sosok Dewa Brahma yang mengumpulkan kekuatan keyakinan tanpa akhir, dan dia memegang lunas bulan jahat dan menebas sosok Dewa Brahma. Ledakan Bulan jahat lunas menebas peta Dewa Brahma, dan dengan suara yang mengejutkan, lengan Long Chen terguncang menjadi darah dan daging, dan kekuatan anti-kejut yang besar hampir mengejutkan Long Chen. Namun, blok Long Chen menyebabkan gambar Dewa Brahma berputar untuk sementara waktu, dan gambar Dewa itu secara paksa memotong celah. Puff Puff Tepat ketika Long Chen memblokir peta Dewa Brahma, penguasa kuil juga menembak, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga hitam, dan darahnya melonjak ke langit, dan dia menembak satu demi satu. Orang-orang dengan senjata meledak Tujuh kaisar manusia yang kuat terbunuh hampir seketika, dan ketika kepala istana bergegas ke kaisar kuat terakhir, kaisar yang kuat memegang giok kaisar dan menebas kehampaan, langit dan bumi berubah menjadi satu terbagi menjadi dua, Tuhan Istana sebenarnya diledakkan oleh kekuatan aneh. Ledakan Pada saat ini, pedang ilahi Ling Kiao menebas dari langit, dan menebas keras peta ilahi Brahma. Kecemerlangan ilahi dari peta ilahi Brahma meredup sedikit dalam sekejap. Itu ditebas oleh Long Chen, dan kemudian oleh Ling dalam tebasan pedang ilahi, itu terluka. Long Chen melihat pedang ilahi Ling Kiao datang, dan segera mengabaikan gambar Dewa Brahma, membawa lunas bulan jahat dan membunuh lelaki tua itu. Gulungan Orang tua itu melihat Long Chen membunuh gelombang giok kaisar di tangannya bersinar, dan dia bahkan memukul lunas bulan jahat di tangan Long Chen dengan giok kaisar kecil. Ledakan Bulan jahat lunas menebas di atas batu giok kaisar, dan dengan suara keras, bulan jahat lunas keluar dari tangannya, Long Chen disetrum dengan darah, tetapi lelaki tua itu tidak terluka. Mati Orang tua itu sangat gembira, tangannya disegel, dan dia ingin mengakhiri hidup Long Chen dengan kaisar jade, tetapi ketika Long Chen memuntahkan darah, ketika kaisar jade ternoda dengan darah Long Chen, itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian ditangguhkan begitu saja di udara. Di udara, lelaki tua itu terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikannya dengan kekuatan iman. Oh, Long Chen tidak tahu apa yang terjadi. Melihat giok kaisar mengambang di kehampaan, dia tidak ingin mengambil giok kaisar, memegang tinju giok kaisar, dan menghancurkan dada lelaki tua itu. Ledakan Dengan ledakan keras, lelaki tua itu, bersama dengan kehampaannya, ditinju oleh Long Chen melalui lubang besar puluhan ribu mil. Pada saat itu, penonton terdiam, bahkan Long Chen sendiri tertegun, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Kekuatan Pukulan Long Chen Ketakutan Bab 5218 Genosida Long Chen memegang giok kaisar dan meninju kekosongan dengan satu pukulan. Sebuah lubang besar puluhan ribu mil terbentuk di kehampaan. Energi gelap tak berujung di lubang besar itu berputar. Bilah ruang yang seharusnya ada di lubang hitam, itu juga ditinju menjadi bubuk oleh Long Chen, di pelintir seperti pasta. Pukulan Long Chen tidak hanya menghancurkan kehampaan, tetapi juga menghancurkan hukum di dunia gelap. Bahkan penguasa istana dikejutkan oleh kekuatan pukulan Long Chen. Bahkan Long Chen tertegun, dan dia tidak tahu kenapa. Ketika dia meninju, giok kaisar ditelapak tangannya sedikit panas, dan dia merasakan arus hangat terbang keluar, dan kemudian pemandangan mengerikan ini muncul di depannya. Satu adegan. Ledakan. Pada saat ini, pedang ilahi Lingkiau menebas lagi peta ilahi Brahma, dan dengan ledakan keras, peta ilahi Brahma bergetar dan terbang keluar. Pada saat terbang, gambar dan teks yang tak berujung bersinar di sekitarnya, dan sosok Brahma di tengah gambar berkedip dengan cepat. Kemana harus lari? Long Chen melihat postur ini, dan dia berteriak dengan marah, memegang giok kaisar di tangannya, dan bergegas menuju peta Dewa Brahma. Dia ingin mencoba, apakah dia dapat menggunakan kekuatan giok kaisar untuk meledakan peta Dewa Brahma. Dan pada saat dia menembak, ke L.C.W. dan Kian Kun ding berseru bersamaan. Jangan. Om. Long Chen terkejut. Dia tidak tahu mengapa kuali Kian Kun dan tulang naga C.W. begitu panik. Melarikan diri. Gambar Dewa Brahma menghilang, dan orang-orang kuat dari semua suku yang sudah mulai runtuh benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Membunuh. Ketika pembangkit tenaga tak berujung mulai melarikan diri dengan panik, para prajurit legion darah naga meraung dan membunuh mereka. Jika mereka tidak membunuh Underdog saat ini, kapan mereka akan menunggu? Legion darah naga menyerang, dan para jenius di penghalang juga meraung marah. Mereka bergegas keluar dari penghalang dan mengikuti Dragon Blood Legion untuk membunuh. Ledakan. Ketika sekelompok orang mundur, lautan guntur dan api menjadi ganas dalam sekejap, Lei Linger dan Huo Linger bergegas keluar dari lautan guntur dan api, dan Lei Linger memegang tombak guntur yang diambil dari huang. Wu Dao, khususnya untuk memilih pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah untuk mengambil tindakan. Uf-puf. Lei Linger dan Huo Linger keluar dari kandang mereka seperti harimau. Lei Linger menembak dan membunuh kaisar manusia setengah langkah yang memegang pedang panjang yang menyala-nyala, dan melemparkan senjata ilahi kaisar manusia dengan atribut api di tangannya ke Huo Linger. Huo Linger tiba-tiba menjadi lebih kuat, satu pedang dan satu pedang, tidak ada yang bisa menggabungkannya. Keduanya menembak, dan lingkaran lautan guntur dan api terus berubah. Mereka menyeret orang-orang ini dengan domen guntur dan api, memperlambat kecepatan gerakan mereka, dan yang terpenting, mengganggu fluktuasi spasial, membuat mereka tidak dapat berteleportasi. Jadi, meski mereka kabur dengan putus asa, kecepatan mereka tidak cepat. Prajurit berdarah naga bergegas seperti serigala, dan sebagian besar yang kuat jatuh. Laut. Tentara telah dikalahkan seperti gunung. Mereka benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Yang paling penting adalah mereka telah ditakuti oleh Dragon Blood Legion. Mereka hanyalah sekelompok setan. Apa legion darah naga adalah legion iblis? Bunuh, saudara, ini saatnya. Jika kita tidak memiliki beberapa kepala di tangan kita, apakah kita masih memiliki wajah untuk menyebut diri kita Tianjiao? Seseorang di cabang pertama meraum. Orang yang mengaum ini adalah orang yang dipaksa untuk berbaring di penghalang oleh paksaan kaisar sebelumnya, tidak dapat bergerak. Hati mereka penuh dengan kemarahan dan kengganan. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Menjadi gila. Saat ini, amarah di dada mereka hampir meledak. Jika dia tidak membunuh beberapa orang, dia merasa tidak punya wajah untuk hidup. Berpikir bahwa di dunia kecil, satu persatu, mereka begitu sombong dan merasa benar sendiri. Mereka dulu sangat menjijikan, mereka bersumpah untuk menjadi seberani dan tak kenal takut seperti prajurit darah naga, meski hanya sesaat. Nah, bahkan jika Anda kehilangan nyawa karena ini, Anda tidak akan menyesalinya. Membunuh. Para jenius yang dirugikan ini, mengertakkan gigi seperti orang gila, menebas dengan sekuat tenaga saat melihat musuh. Saat senjata seseorang meledak, mereka langsung melompat ke arah musuh dan memotong tenggorokan musuh dengan giginya. Itu adalah prajurit darah naga yang mengilhami darah mereka, dan jiwa mereka berubah. Dampak dari pertempuran ini pada mereka terlalu besar. Setelah hanya beberapa jam pertempuran, mereka telah benar-benar matang. Dari anak yang dimanja, menjadi pejuang yang tak kenal takut. Long Chen tidak berpartisipasi dalam pengejaran, menyaksikan sosok Dewa Brahma melarikan diri, dia sedikit tidak mau, Long Chen hanya akan melihat luka Bai Shishi, tiba-tiba Long Chen merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan wajah Long Chen tiba-tiba berubah pucat, hampir jatuh. Long Chen, ada apa denganmu? Tangan besar Tuan Aula menopang lengan Long Chen. Ketika dia menyentuh tubuh Long Chen, dia tidak bisa menahan perubahan besar pada wajahnya. Dia merasakan bahwa meridian Long Chen penuh dengan lubang dan bisa runtuh kapan saja. Bahaya! Penguasa Istana kaget, marah, dan menyalahkan diri sendiri. Dia tahu bahwa Long Chen telah menggunakan kekuatan yang tidak dapat dia kendalikan, menyebabkan kerusakan pada meridian. Jika dia bisa sedikit lebih berhati-hati di awal, dia tidak akan ditarik oleh para dewa dari delapan domain. Terjebak, Long Chen tidak akan menderita kerusakan yang begitu mengerikan. Anda harus tahu bahwa meridian rusak sangat parah sehingga jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Long Chen akan menjadi sia-sia. Long Chen mengetahui bahwa situasinya sangat buruk saat ini. Pantas saja Dragon Bone Siwe dan Qian Kun Cauldron tidak membiarkannya menyerang Brahma di Finemap. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan dampak apapun. Lord Hallmaster, saya baik-baik saja, tetapi Anda berada di peta dewa delapan domain, secara paksa menyerang Kaisar setengah langkah, tidak ada yang salah dengan itu. Long Chen tidak mengkhawatirkan cederanya sendiri, dia sangat mengkhawatirkan tubuhnya sendiri. Ada beberapa, dia sedikit khawatir tentang penguasa istana. Penguasa istana terjebak dalam peta dewa delapan wilayah, dan delapan penguasa manusia agung bekerja sama untuk menekannya. Memaksa terobosan di tempat semacam itu harus membayar harga yang mengerikan. Penguasa istana dengan hati-hati memeriksa tubuh Long Chen dan menemukan bahwa meskipun meridiannya penuh dengan lubang, ketahanannya masih ada, dan tidak ada tanda-tanda keruntuhan. Dia segera menghela nafas lega. Aku bukan apa-apa, di peta dewa delapan domain, setengah dari kekuatanku menolak segel mereka dan menekan setengah lainnya. Ketika kekuatan mengalami perubahan kualitatif, saya meledakkannya. Saya tidak meminjam daya eksternal, jadi tidak berpengaruh. Petik dua. Itu juga baik-baik saja. Bukankah ini sama dengan penghancuran diri? Long Chen tertegun. Ini adalah kekuatan magis unik dari klan Nagaliarku. Kamu baru tahu, jangan mempelajarinya. Kata penguasa istana. Long Chen mengangguk. Trik semacam ini benar-benar tidak mungkin dipelajari. Long Chen menelan pil untuk menstabilkan luka di tubuh. Dia melihat ke medan perang. Pertempuran akan segera berakhir. Lautan guntur dan api telah menjadi cincin guntur dan api. Karena musuh sudah kabur terlalu jauh gelombang jangkauan lautan guntur dan api terbentang, dan musuh hanya bisa ditarik dalam ring. Dengan bantuan, mati-matian bunuh musuh. Dan Guoran meletakkan panah raksasa di atas penghalang, dan orang-orang kuat itu menjadi sasaran hidup. Dia secara khusus memilih tembakan tercepat untuk memastikan tidak ada yang lolos. Guoran, perintahkan untuk menarik pasukan. Long Chen berkata kepada Guoran yang dengan panik menembak musuh. Menarik pasukan. Ini, Guoran tidak bisa mempercayai telinganya. Kita jelas bisa membunuh mereka semua. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Biarkan mereka pergi, ayo kejar mereka ke sarang lama mereka. Jika kamu dengan jujur menyerahkan orang, lupakan saja, jika kamu tidak menyerahkan orang, kamu akan memusnahkan ras. Wajah Long Chen suram dan asli. Mendengar kata-kata Long Chen, Guoran sangat pintar. Dia mengerti, bosnya benar-benar marah. Ini akan menjadi pertandingan besar. Menarik. Saat teriakan Guoran menyebar ke seluruh medan perang, perang yang menghancurkan dunia ini akhirnya berakhir. Bab 5219, jangan tunda aku memukulinya. Long Chen, bisakah kamu menunjukkan padaku batu giyok itu? Kata kepala Aola. Tentu saja. Long Chen buru-buru menyerahkan sepotong batu giyok di tangannya kepada Tuan Istana, tetapi Tuan Istana mundur selangkah, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan tidak mengambilnya. Taruh saja di tanganmu, aku akan melihatnya. Sebelumnya, penguasa Istana membuat sebuah pengetahuan dan dihancurkan oleh jejak aura di batu giyok ini. Dia ngeri, dan dia samar-samar merasa bahwa jejak aura ini kemungkinan besar adalah Kaisar Ki yang legendaris. Nafasnya sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat, tetapi nafasnya sangat lemah sehingga bisa menghancurkan kekuatan penuhnya dengan satu pukulan. Penguasa Istana memandangi giyok kaisar, dan melihat bahwa giyok kaisar putih dan hangat yang asli sekarang berlumuran darah, dan darah itu disebabkan oleh darah Longchen yang menembus ke dalamnya. Pada saat ini, garis darah di giyok kaisar perlahan beredar, dan tidak ada jejak aura yang bocor. Itu tidak berbeda dengan giyok biasa, dan tidak ada petunjuk. Setelah menonton Lord of the Palace sebentar, dia meminta Longchen untuk menyingkirkan giyok kaisar. Sekarang musuh yang kuat telah bubar, dia tidak perlu lagi melakukan apapun. Dia perlu menemukan tempat untuk menstabilkan darah kekerasan, jadi dia dan setelah Longchen dan Bai Letian menyapa, mereka kembali ke kediaman mereka. Setelah penguasa istana pergi, Longchen kembali ke pesona dan datang ke sisi Bai Shishi. Melihat Bai Shishi berbaring dipelukan ibunya dengan mata terpejam, Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ibu Bai Shishi berkata, jangan khawatir, meskipun Shishi telah dipukul dengan keras, sumbernya kuat dan tidak akan mempengaruhi fondasinya. Biarkan saja dia tidurnya nyanyap. Mendengar perkataan Ibu Bai Shishi, Longchen langsung merasa lega. Pada saat ini, Bai Zantang, Bai Xiaole, Ibu Bai Xiaole dan Bai Letian semuanya ada di samping, Longchen berkata kepada Bai Zantang dan yang lainnya, maaf, ini aku. Aku tidak melindungi Shishi. Bersenandung. Bai Zantang mendengus dingin dan pergi dengan wajah muram. Ketika Bai Zantang pergi, Ibu Bai Shishi sangat malu, dan Yu King Xuan merasa semakin tidak nyaman. Bai Shishi terluka parah karena dia menyelamatkannya. Ibu Bai Shishi berkata, King Xuan, Longchen, maafkan aku, Zantang sangat kasar, aku di sini untuk meminta maaf padanya. Sebenarnya jangan marah juga sama dia, karena dia marah bukan karena kamu, tapi karena dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri sebagai seorang ayah, dia tidak melindungi putrinya, dan dia membenci dirinya sendiri, dan dia tidak mendengarkan perkataan kepala istana, jadi dia meluangkan waktu untuk meningkatkan wilayahnya. Jika dia bisa meningkatkan kerajaannya menjadi kaisar manusia setengah langkah, dia tidak akan bisa melihat Shishi terluka, jadi dia juga sangat tidak nyaman, tapi dia adalah orang yang menyukai wajah. Petik 2 Ya, Zantang adalah orang seperti itu. Dia marah dengan ketidakmampuannya sendiri, sebenarnya itu juga ketidakmampuan kita. Sayangnya, tidak ada dari kami yang menyangka dan Gu akan tiba-tiba menyerang akademi dan memanggil begitu banyak orang kuat. Benar saja, setelah makan terlalu banyak makanan Taiping, tidak akan ada rasa urgensi. Ibu Bai Xiaole menghela nafas. Ekspresi malu muncul di wajah Bai Letian, tanggung jawab sebenarnya adalah milikku. Saya tahu segalanya tentang Longchen di alam iblis Tianhua, tetapi saya tidak menyangka lembah Pilbrahma akan melakukan serangan balik dengan sangat gila. Sebagai dekan rumah sakit umum, dia telah hidup bertahun-tahun. Orang lain dapat melakukan kesalahan ini, tetapi dengan pengalamannya, dia seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Jika dia bisa berhati-hati, mencegah dan Gu melakukan serangan balik, dan membuat pengaturan tepat waktu, penguasa istana akan maju setengah langkah ke Kaisar untuk menghindari risiko. Jika Hallmaster maju setengah langkah di depan penguasa manusia, bahkan jika delapan penguasa manusia agung memegang peta dewa delapan wilayah, dia tidak akan bisa menjebaknya. Dengan Hallmaster sebagai pilarnya, pertempuran ini tidak akan pasif sama sekali. Master istana kembali ke kediamannya. Jelas, dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Meskipun Tuan Asgard biasanya tidak banyak bicara, dia adalah orang yang sangat arogan. Dalam pertempuran ini, dia yang paling malu. Dia tidak memiliki kekuatan tetapi tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan seratus orang pun akan merasa sangat tidak nyaman, belum lagi Hallmaster yang arogan. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, Longchen merasa jauh lebih nyaman, dan dia tersenyum pahit, jika Anda ingin menyalahkannya, Anda harus menyalahkan saya. Cold Sky Domain dihancurkan oleh saya, dan Domain Master dibunuh oleh saya, tetapi saya tidak memikirkannya. Dengan balas dendam dan gu, aku benar-benar bodoh. Longchen sendiri merasa seperti orang bodoh yang melakukan hal sebesar itu tanpa melakukan tindakan pencegahan. Untungnya, pembangkit tenaga listrik lembah pil datang selangkah terlambat, sehingga semua legion darah naga membangkitkan visi takdir, jika tidak, setelah pertempuran ini, legion darah naga pasti akan menderita banyak korban, dan murid lainnya, saya tidak, bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertahan. Ibu Baishishi tersenyum dan berkata, oke, jangan salahkan diri kita sendiri, ada pemeliharaan dalam kegelapan, dan akademi telah dipertahankan. Meski ada beberapa korban jiwa, hal itu tidak akan mempengaruhi akademi secara umum. Dibandingkan dengan kekalahan musuh, kita bukanlah apa-apa. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat keluar penghalang. Hari ini, pinggiran akademi hancur, dan tanahnya berlumuran darah. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran yang menghancurkan dunia. Sebelas dari kaisar manusia yang kuat meninggal. Kaisar setengah langkah puluhan ribu. Adapun orang-orang kudus surgawi itu, tidak mungkin menghitungnya. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, akademi lingkiau memenangkan kemenangan besar, dan lembah pil Brahma, kecuali peta dewa Brahma yang lolos, telah musnah. Sayang sekali, bos, jika Anda tidak menarik pasukan Anda gelombang, saya pasti bisa membunuh mereka semua. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bai Xiaole menggertakkan giginya. Pada saat ini, Bai Xiaole berlumuran darah, dan aura pembunuhnya masih belum meredah. Hari ini, dia berbeda dari biasanya. Jelas, Bai Sishi terluka, yang membuatnya hampir gila. Meski selalu bertengkar dengan Bai Sishi, dan Bai Sishi sering memukulinya, namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi hubungan saudara kandung mereka. Melihat saudara perempuannya hampir terbunuh, Bai Xiaole berubah menjadi iblis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Medan perang berdarah. Kerja bagus, kinerja Anda hari ini di luar harapan saya. Hari ini kamu adalah pria sejati. Long Chen menepuk bahu Bai Xiaole. Mendengar pujian Long Chen, Bai Xiaole tiba-tiba menjadi sedikit pemalu. Long Chen tersenyum dan berkata, saya pikir Sishi telah melihat penampilan Anda. Bahkan jika aku melihatnya, itu tidak akan menundaku untuk mengalahkannya. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah Bai Sishi tiba-tiba angkat bicara. Long Chen dan yang lainnya memandang Bai Sishi. Bai Sishi masih menutup matanya dan masih dalam tidurnya. Hanya kata-kata kasar. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bai Sishi sedang tidur, dan dia bahkan mengambil sebuah kalimat. Jelas, ini adalah respons naluriahnya. Bai Xiaole terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Bai Sishi, dia merasa sangat hangat. Selama saudara perempuannya baik-baik saja, dia tidak akan takut dipukuli. Tuan Din, karena pasukan kuat lembah Pilbrahma telah dimusnahkan, dapatkah kita langsung menarik sarang lembah Pilbrahma? Kata Long Chen. Mendengar kata-kata Long Chen, semua orang yang hadir melompat dengan liar. Bab 5220, kembali ke pemilik aslinya. Tidak pernah. Bai Letian buru-buru berkata, sebelum saya datang ke sini, Tuan Jingyuan memperingatkan saya untuk tidak menyerang delapan alam Brahma. Long Chen awalnya berencana untuk memanfaatkan kerusakan serius lembah Pilbrahma untuk langsung mencabut lembah Pilbrahma. Bahkan jika dia tidak menghapusnya, dia akan menghancurkan fondasi lembah Pilbrahma. Kalau tidak, Long Chen tidak akan bisa menelan nafas ini. Tapi melihat Bai Letian begitu panik, dan diberitahu oleh Lord Jingyuan, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Mungkinkah ada banyak rahasia yang tidak dia ketahui di delapan alam Brahma? Kalau tidak, Tuan Jingyuan tidak akan memberitahu Bai Letian seperti ini, dan dari ekspresi Bai Letian, ketika Tuan Jingyuan memperingatkannya, dia pasti sangat serius. Baiklah kalau begitu, aku akan membersihkan sampah itu dulu. Long Chen berkata tanpa daya. Pertempuran telah dimenangkan, apalagi yang harus dibersihkan. Ibu Bai Shishi terkejut. Long Chen memandangi Bai Shishi yang sedang tidur, wajahnya pucat, tanpa jejak darah, hati Long Chen terasa seperti dimakan ular berbisa. Orang-orang membutuhkan kekaguman, dan saya harus memberitahu mereka apa itu kekaguman dan apa itu ketakutan. King Xuan, simpan batu giyok ini. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menyerahkan giyok kaisar di tangannya kepada Yu Qing Suan. Yu Qing Suan terkejut, dia buru-buru berkata, kamu menyimpan batu giyok ini yang paling berguna, aku menyimpannya di akademi, aku tidak membutuhkannya sama sekali. Yu Qing Suan telah melihat kekuatan mengerikan dari batu giyok kuno ini, dan Long Chen hanya dapat merangsang kekuatannya. Dengan itu, Long Chen memiliki jimat yang kuat. Jika saya tidak memilikinya, bagaimana saya bisa yakin untuk membuat Anda tetap di akademi? Long Chen mengambil tangan Yu Qing Suan dan meletakkan giyok kaisar di tangan giyok Yu Qing Suan, tidak memberinya kesempatan untuk menolak sama sekali. Om. Ketika kaisar jade menyentuh tangan Yu Qing Suan, kaisar jade dan Yu Qing Suan bergetar pada saat yang sama, dan cahaya ilahi yang lembut muncul di kaisar jade, dan nafasnya perlahan menyatu dengan Yu Qing Suan. Ini. Pada saat ini, semua orang yang hadir menatap Yu Qing Suan dengan tercengang. Penampilan Yu Qing Suan tidak berubah, dan auranya tidak berfluktuasi sama sekali, tetapi temperamennya menjadi suci dan mulia dalam sekejap. Di depan Anda, Anda akan merasa tidak nyaman dan Anda akan merasa malu. Memandangnya dari jarak sedekat itu sepertinya merupakan semacam penghujatan baginya. Kecuali Long Chen, semua orang hampir tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Long Chen menyaksikan perubahan aura Yu Qing Suan, dan hatinya bergetar. Pada saat itu, Long Chen melihat jejak bayangan Pil Emperor di tubuh Yu Qing Suan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sedikit penyesalan tiba-tiba muncul di hati Long Chen. Dia merasa bahwa Giyok Kaisar tidak boleh diserahkan kepada Yu Qing Suan. Giyok Kaisar ini kemungkinan besar akan membangkitkan ingatan Yu Qing Suan. Tetapi jika dia tidak memberinya batu Giyok Kaisar, Long Chen takut adegan di mana Bai Shishi terluka parah akan terjadi lagi. Long Chen tahu bahwa Giyok Kaisar ini adalah peninggalan Kaisar dan, dan itu kembali ke tangan Yu Qing Suan, yang merupakan pemilik aslinya yang kembali berdengung. Giyok Kaisar perlahan bergetar di tangan Giyok Yu Qing Suan. Pada saat itu, seolah diberi kehidupan dan memiliki detak jantungnya sendiri. Dalam ritme konstannya, Long Chen melihat garis-garis halus pada batu Giyok Kaisar, dan Long Chen menemukan bahwa batu Giyok Kaisar ini bukanlah batu Giyok yang lengkap, tetapi banyak pecahan. Penyambungan Giyok Ketika Long Chen melihat salah satu potongan seukuran kacang, hati Long Chen terkejut. Bukankah itu yang dilihat Long Chen di tangan Master Catur? Pada saat itu, Long Chen langsung mengerti bahwa lembah Pil Brahma telah mengumpulkan potongan-potongan batu Giyok Kaisar, dan kemudian menyatukannya untuk mendapatkan batu Giyok Kaisar ini. Tapi melihat penampilannya, itu masih hanya sebuah fragment yang lebih besar, bukan Giyok Kaisar yang lengkap, sepotong Giyok Kaisar memiliki kekuatan yang mengerikan, jadi Giyok Kaisar yang lengkap, seberapa kuat itu ah. Yu Qing Suan menatap kosong ke Kaisar Jade, matanya berbinar dengan sedikit cahaya bintang, nafas Kaisar Jade ini membuatnya merasa sangat baik, dan saat dia menyentuhnya, seolah-olah mereka adalah satu. Melahirkan rasa daging dan darah. Long Chen, terima kasih. Yu Qing Suan memandang Long Chen, dia tersentuh dan sedih. Pada saat itu, kepercayaan dirinya sedikit terguncang. Dia ingin tinggal di sini untuk memahami patung itu, dan dia ingin menemani Long Chen, karena dengan Giyok Kaisar ini, dia memiliki kekuatan untuk melindungi Long Chen, dia menjadi sulit untuk memilih. Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengetahui hati Yu Qing Suan? Dia dengan lembut membelai rambut halus panjang Yu Qing Suan dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan lembut. Kamu terlalu lelah dan perlu istirahat. Ayo temani Sisi untuk menyembuhkan lukamu. Yu Qing Suan menganggup dengan patuh, ibu Bai Sisi ragu-ragu sejenak, dan menyerahkan Bai Sisi kepada Yu Qing Suan, tetapi dia tidak mengikuti. Sebagai orang masa lalu, dia tahu bahwa hal-hal di antara anak muda perlu ditangani sendiri. Sebagai sesepu, jika bisa, jangan ikut campur. Saat Long Chen dan yang lainnya berbicara, tiba-tiba ada ledakan di kejauhan, dan seluruh akademi bergetar, mengejutkan semua orang. Long Chen mengikuti suara itu dan melihat tombak hitam ribuan mil diletakkan di atas alas sebuah bangunan. Wow, dukun, jadi kaya, jadi kaya. Tombak itu adalah tombak berdarah yang hampir membunuh semua orang sebelumnya. Saat ini, seluruh tubuh tombak diikat dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah prajurit darah naga yang bekerja sama untuk menariknya keluar dari tanah. Tombak jahat sepuluh ribu li ini sangat berat. Semua prajurit darah naga bekerja sama untuk menariknya keluar. Mereka semua sangat lelah sehingga mata mereka memancarkan bintang emas, dan mereka hampir muntah darah. Mengapa benda ini begitu berat? Gu yang sangat lelah hingga dia berkeringat deras dan terengah-engah. Ini adalah besi ilahi dari neraka. Itu bukan milik dunia abadi kita. Hukum berdarahnya sendiri membuatnya sangat berat. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang ini untuk meluncurkannya. Xia Chen melihatnya. Melihat tombak jahat neraka yang sangat besar, merasakan auranya yang menakutkan, saya masih merasa tidak percaya gelombang siapa peduli, benda ini akan menjadi milik kita di masa depan, saudara, paksaan ini, nafas ini, jika kita menggunakannya untuk membuat seluruh tubuh pertempuran baju besi dan senjata, apalagi berkelahi, nafas saja bisa menakuti orang sampai mati, ya Tuhan, itu membuat orang bersemangat untuk memikirkannya. Gu Oran sedang membelai tombak neraka, merasakan fluktuasi hukumnya yang menakutkan, dan dia tidak sabar untuk naik dan menciumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia impikan. Esensi yang dapat diekstraksi dari tombak jahat sebesar itu sudah cukup untuk membuat baju perang dan senjata ajaib untuk masing-masing dari seluruh legion darah naga. Yang paling penting adalah pavilion harta karun tinggi telah mulai terbuka untuk mereka, dan mereka dapat mengontrol semua yang ada di dalamnya. Gu Oran akan mulai membangun senjata ajaib kaisar dan mencoba melihat apakah dia bisa berhasil. Jika Anda menggunakan emas murni yang diekstraksi dari pemurnian tombak dewa, Anda pasti dapat membuat senjata dewa kaisar manusia berkualitas tinggi. Yang paling penting adalah mengenakan baju perang dengan orang neraka dan memegang senjata ilahi dengan orang neraka. Itu sangat menarik. Baju perang dan pedang Gu Oran dihancurkan oleh tombak berdarah. Awalnya, Gu Oran membenci tombak berdarah ini. Sekarang, dia menyadari bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan. Ketika legiun darah naga menyelamatkan empat tombak dewa, semua orang sangat lelah sehingga mereka tidak bisa lagi bergerak, dan mereka semua kembali ke pesona untuk beristirahat. Long Chen tiba-tiba berkata, semua orang di medan perang sudah kembali, murid yang belum pernah ke medan perang, keluar. Pada saat ini, para murid yang bersembunyi di penghalang tercengang saat mendengar ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.